Dalam perhitungan cepat Pilkada 2020, anak dan menantu Presiden Jokowi Dodo unggul di daerah pemilihannya. Meski unggul, Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution tetap akan menunggu penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dalam Pilkada 2020 telah keluar. Tak ketinggalan hasil penghitungan dari keluarga istana yang ikut meramaikan Pesta Demokrasi tahun ini. Anak sulung Presiden Jokowi Dodo yang maju dalam pemilihan wali kota Surakarta, Raka Buming Raka ternyata berhasil unggul jauh dari saingannya calon independen Bagjo Wahyono. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei carta politika, Gibran yang didampingi Teguh Prakosa unggul jauh dengan perolehan 87,15 persen. Sementara Bagio Efek Suparjo hanya 12,85 persen. Meski unggul dari Bajo, Gibran tetap menunggu hasil resmi dari KPU sambil mempersiapkan program kerja prioritas. Yang paling utama adalah percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Dan sekali lagi ini masih quick count, kita tetap menunggu hasil resmi dari KPU dan juga sudah saya garis bawahi. Kita semua pendukung-pendukung yang ada di luar sana hari ini tidak ada selopiasi sama sekali. Tak hanya anak Jokowi, menantunya Bobi Nasution juga unggul dalam pilkada medan melawan petahana Ahriyar Nasution. Hasil hitung cepat carta politika menunjukkan Bobi yang didampingi Aulia Rahman memperoleh 55,29 persen suara. Sementara petahana Ahriyar yang didampingi Salman Al-Farisi kalah dengan selisih kurang lebih 10 persen, yakni 44,71 persen. Hitung cepat dari pole tracking juga menunjukkan hasil serupa. Ahriyar memperoleh 45,88 persen suara, sementara Bobi unggul dengan 54,12 suara. Tak jauh berbeda dengan Hibran, Bobi pun akan menunggu penghitungan resmi dari KPU sambil mengawal serta menyusun strategi dan program kerja prioritas. Makanya tadi kita lihatkan ini kita tunggu real count, hitungan resmi dari KPU, ini yang kita tunggu tentunya quick count, ini tadi saya dikatakan Bang Aulia Rahman, hanya kita lihat hanya angka hitungan cepat, tapi ini kan hitungan ilmiah, tapi tetap kita tunggu dari real countnya. Bagaimana pertama ini, hari ini, permasalahan Kota Medan di birokrasi, ini akan benar-benar kita selesaikan, dan yang di masyarakat merasakan langsung, ini bagaimana ke depannya bisa langsung kita lakukan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara akan berlangsung hingga 26 Desember mendatang oleh KPU. Hasil recount atau hitung cepat dapat dipantau melalui situs resmi KPU. Tim Liputan Ainews melaporkan.